Kalau membaca undang-undang itu harus pelan-pelan Tidakwa pasal 127 127 mengatakan penyalahguna golongan 1 untuk diri sendiri dipindahkan 4 tahun Golongan 2, 2 tahun Nah di pasal 1 ada yang disebut penyalahguna pasal 1 angka 15 Orang ngewasahi tanpa hak dan melawan hukum Pecandu pasal 1 angka 13 karena ketergantungan fisikis-fisikis Ada juga istilah lain korban penyalahguna Ada di penjelasan pasal 54 Nah itu rehabilitasi wajib katanya Jadi hakim ketika memutus berdasarkan dakwaan yaitu 127 Karena yang bersangkutan tanpa hak melawan hukum Bagi dirinya sendiri ya Golongan 1 yang boleh dihukum Jadi jangan sekarang ada kesan ini baru pertama kali Enggak kok, baru pertama kali sudah banyak kok Golongan 1 yang dihukum karena yang dipenjara ya Selain direhabilitasi karena dia penyalahguna Bukan korban penyalahguna Bukan pecandu Oke, tapi Kang Asep kalau kita lihat dari tim Hasil assessment dari tim assessment BNN Merekomendasikan bahwa mereka berdua ini Bahkan bertiga ya sama sopirnya itu Untuk direhabilitasi Tapi kenapa rekomendasi atau assessment dari BNN ini Tidak menjadi pertimbangan jaksa bahkan hakim Ya, sekali lagi Seluruh tahapan-tahapan itu Kewenangan BNN Untuk assessment, untuk direhabilitasi Tapi ketika kasus ke pengadilan diajukan Itu menjadi alat bukti Atau barang bukti Yang berhak menilai Alat bukti, barang bukti 185 ayat 6 puhab Adalah kewenangan hakim Kalau hakim yakin dengan alat bukti Bahwa yang bersangkut adalah penyalahguna Bukan korban penyalahguna Dan bukan pecandu narkotika Yaitulah putusan Alat bukti katol ya surat Keterangan ahli Kemudian, apa, petunjuk Keterangan ternakwa Alat bukti ajukan Tapi yakinkan hakim Tapi hakim seperti hakim Walaupun itu dokumen negara Alat bukti Dari pihak manapun Kalau hakim gak yakin Dan hakim yakin Ini Dibuka ruangnya Untuk menghukum penjara Bukan rehabilitasi Maka kita hormati Baik Kebur ayam Kalau diaduk-aduk Jadi cair Serius Diaduk kayaknya ya Itu Kalau luar dunia gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan Terkayu ini Dihentikan Terima kasih telah menonton!